Kantor pengawasan dan pelayanan biacukai tipe Madia Pabian Sintete melakukan pemusnahan terhadap barang milik negara hasil penindakan dan pencegahan sepanjang tahun 2017. Pemusnahan barang tersebut, petugas biacukai Sintete dalam hal ini melakukan operasi pasar barang kenacukai untuk pengawasan peredaran barang kenacukai sekaligus pengawasan arus lalu lintas barang penumpang pada pos lintas batas negara atau PLBN Aruk. Dari hasil pengawasan tersebut, telah dilakukan beberapa penindakan terhadap barang kenacukai rokok dan minuman mengandung alkohol dan barang penumpang pada PLBN Aruk. Kepala Kantor biacukai Sintete, Ahmad Wahyudi mengatakan kegiatan yang dilakukan pada hari Rabu 23 Mei ini dalam rangka mengwujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi yang dilakukan di kawasan Singbebas sekaligus pengawasan arus lalu lintas barang penumpang pada pos lintas batas negara atau PLBN Aruk. Barang-barang kenacukai hasil tembako berubah rokok ini yang dimusnahkan sebanyak 437.148 batang. Dari berbagai marek dengan nilai barang 439 juta, 439 juta, dan 60 ribu. Kemudian potensi kerugian negara dari cukai hasil tembako sebesar 155 juta, 427 ribu, dan 240 rupiah. Kemudian barang kena cukai minuman mengandung etil alkohol sebanyak 908,4 liter berbagai merek maupun tanpa merek dengan nilai barang sebesar 201 juta, 480 ribu rupiah. Kemudian potensi kerugian negara sebesar 94 juta, 326 ribu, 800 rupiah. Barang-barang kenacukai hasil tembako rokok dan minuman mengandung alkohol berasal dari pelanggaran tidak dikenal. Ini melanggar ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang cukai. Tim Liputan CSMTV melaporkan. Terima kasih. Tim Liputan CSMTV Terima kasih.